Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Solo Leveling Ya, jadi setelah melihat begitu intensenya pertarungan Jinwo dengan si Igris gitu kan pada episode ke-11nya kemarin Pada episode ke-12nya nanti, kita bakal melihat bagaimana Aris pertama Jinwo akan digunakan Jadi yuk, marilah kita coba bahas Nah, sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan Nah, setelah didesak oleh para pasukan kesatria berarmor yang tidak ada hentinya gitu kan Sung Jinwo akan mulai merasa tersudutkan, bahkan ia mulai merasa kalau ia akan mati di dalam dungeon tersebut Dimana dengan kondisi tubuhnya yang saat ini, ia mulai mengingat kembali nih Dirinya yang masih lemah gitu kan, dirinya yang masih menjadi hunter rang E yang sering dipandang sebelah mata oleh orang lain Ya, meskipun telah berusaha keras, namun kondisi saat ini tidak bisa dihindari lagi Dan Jinwo pun menerima takdirnya untuk mati Dan setaat Jinwo ini tuh akan dipenggal, keberuntungan kedua Jinwo pun muncul Dimana sistem mengirimkannya ke ruang dimensi hukuman karena tidak melakukan quest harian Dimana dengan kondisi tersebut, ia ditelepor paksa ke dimensi penalti Ya, bagi Jinwo ini adalah salah satu keberuntungan yang tidak bisa diulangi lagi Dan ketika ia sudah tahu kalau levelnya dan juga atributnya yang sekarang ini masih belum bisa untuk lolos dari dungeon tersebut Jinwo pun memutuskan untuk jadi lebih kuat dengan melakukan leveling melawan monster ke labang besar yang ada di dimensi penalti tersebut Ya, dengan waktu yang sempit, Jinwo terus-terusan menaikkan levelnya Bahkan ia juga membeli satu danger baru lagi nih Yang mampu untuk menyerang armor tebal miliknya kesatria besi yang ada di dalam dungeon Ya, meskipun harganya cukup mahal sih Selain itu juga, Jinwo menggunakan item telekinesis yang ia dapatkan saat dia tuh berhasil mengalahkan igris sebelumnya Dimana dengan kemampuan ini, Sung Jinwo bisa mengendalikan beberapa objek dari jarak jauh Dan hal itu juga bisa dia gunakan untuk menyerang musuhnya Tapi kerennya disini, Jinwo itu bisa menggunakan dual blade gitu kan Yang mana satu blade-nya itu diikatkan di tangannya agar tidak lepas saat bertarung Nah, jadilah Jinwo ini tuh sebagai pengguna dual blade danger pada episode ke-12nya nanti Nah, setelah memulihkan dirinya dan keluar dari dimensi hukuman tersebut Dan masuk kembali ke dalam dungeon Jinwo dengan cepat menghabisi para kesatria armor yang ada di sana Dimana sambil menyerang, Jinwo menganalisa gitu kan apa yang sebenarnya terjadi Dan saat Jinwo ini tuh tahu kalau para kesatria armor tersebut itu dipanggil oleh para summoner Jinwo pun mulai mengincar para penyihir yang ada di sana Agar jumlah pasukan yang datang itu tidak bertambah banyak lagi Nah, disini Jinwo menggunakan mode steel-nya ya untuk bisa berburu di dalam kesunyian Dan juga sebagai bentuk counter attack dari penggunaan skill para penyihir Dimana saat Jinwo ini tuh menggunakan kemampuan steel-nya Para penyihir juga melakukan pencarian dengan menggunakan skill penglihatannya Dimana dengan kondisi yang sama juga, Jinwo bisa melacak keberadaan para penyihir summoner tersebut Ya, hal ini membantu Jinwo untuk menyerang secara terstruktur Dan dimulai dari menghabisi para summoner lalu penyihir Dan barulah menghabisi para kesatria berarmor dengan danger barunya si Sung Jinwo yang bernama Knack Killer Nah, meskipun mengalami pertarungan yang cukup sengit ya pada akhir-akhir ujian job chance ini tuh sendiri Jinwo akhirnya berhasil menyelesaikan dungeon tersebut Yang membuatnya tuh mendapatkan hadiah berupa rule job Ya, disini Jinwo yakin kalau ia mungkin akan mendapatkan job sebagai seorang asasin ataupun mungkin tanker Namun ternyata semua itu tidak sesuai dengan apa yang Jinwo ini tuh pikirkan Dimana ia malah diberikan job oleh sistem sebagai seorang summoner Ya, awalnya Jinwo merasa kalau jika dia itu jadi seorang penyihir, dia tidak bisa lagi menjadi lebih kuat Dimana Jinwo saat itu berpikir untuk menjadi lebih kuat, dia harus bertarung dengan tubuhnya sendiri Bukan berada di garis belakang pertarungan Namun ya setelah menimbang cukup lama gitu kan, Jinwo akhirnya berpikir kalau ia bisa saja Tetap bertarung sambil memanggil beberapa bala bantuan untuk bertarung Ya, dengan mengkombolkan dirinya sebagai petarung utama dan disusul dengan para summonernya gitu Nah, Jinwo pun yakin kalau ia akan bisa menjadi lebih kuat lagi ke depannya Nah, setelah Jinwo ini tuh berhasil mengambil job tersebut Sistem mengakumulasikan semua pencapaian Jinwo selama ini Sehingga job summoner yang sebelumnya itu berubah menjadi shadow mornak Yang membuat Jinwo ini tuh bisa membangkitkan semua musuhnya yang telah mati Dengan skill yang dikenal sebagai sebutan shadow extraction Ya, disini awalnya Jinwo sudah mulai merasa kalau ini bukan lagi solo leveling Namun dengan banyaknya pasukan yang bisa dia panggil Ia berpikir untuk bisa menaklukkan dungeon seorang diri dengan menggunakan kemampuan ini Ya, awalnya Jinwo mencoba untuk membangkitkan para kesatria berarmor Dan beberapa penyihir yang ada di sana yang telah dia kalahkan Namun saat ia berpikir jika ada mayat dari hunter rang A atau S Yang mati di hadapannya, apakah dia juga bisa membangkitkannya? Dan ia pun mulai berpikir juga gitu kan untuk yang namanya itu membangkitkan Igris yang telah dia kalahkan Dan Jinwo pun mencobanya Dimana awalnya Igris menolak untuk dibangkitkan Namun setelah Jinwo ini tuh berhasil membujuk si Igris untuk menjadikannya tuannya Dengan mengatakan kalau Igris harus melupakan tugasnya yang lama Sebagai penjaga tahta kosong Dan mulai berali menjadikan Sung Jinwo ini tuh sebagai tuannya yang baru Igris pun bangkit kembali menjadi Shadow Jinwo yang paling kuat untuk saat ini Dimana Jinwo juga merasa kalau Igris masih lebih kuat daripada dirinya Tapi ya, untungnya tidak ada Shadow yang memerontak saat dia panggil Ya, kemungkinan episode ke-12 kali ini tuh sendiri bakalan ditutup dengan Jinwo yang berhasil menjadi Shadow Monarch baru ya Dan Jinwo yang sekali lagi merubah penampilannya Saat berkunjung ke sekolahnya si Jinha sebagai wali muridnya Dan tentu aja kedatangannya si Dongshu ya ke Korea Selatan Untuk mencari si Sung Jinwo menjadi jembatan untuk paru keduanya nanti Atau musim keduanya Dimana rumornya sendiri juga udah mulai pertebaran Dimana animenya dari solo level yang ini tuh sendiri Kabarnya bakalan dapet core keduanya Jadi ya, kita tunggu aja lah gitu kan Sampai episode ke-12nya nanti tuh release Dan di bagian-bagian akhir semoga aja ada announcement-nya Yang mana episode ke-12nya itu sendiri bakalan ngembali tayang nanti pada tanggal 30 Maret ya 2024 Dengan judul Arise gitu kan Yang bisa kalian tonton nanti di aplikasi Pistation Teman-teman anime kesayang kita semua Walaupun ya, rada-rada premium sih Dan ya, akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini Mengenai spoiler singkat untuk episode ke-12nya nanti Dan jika ada yang salah aku minta maaf Dan jika ada yang ingin kalian tambahkan Kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar Siapa tau menarik Dan ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya Jani